Intro Horamat bodis, apa kabar? Doa gue selalu nyertakan lo dan lo semua dalam keadaan sehat Walafiat kali ini spesial banget Dan gue akan ajak lo untuk ketemu langsung Dengan owner atau pemilik dari salah satu local product Yang lo, gue, dan kita semua pasti pake Bener gak om? Iya gak om? Sebentar kita di pening dulu om Karena ini masih rahasia, om ini siapa? Lo penasaran kan? Dengan om yang ada di sebelah kanan gue ini Dan produknya juga apaan? Tenang, gue akan cari tau dari om ini Dan gue mau kasih kasih-sih ke lo Bahwa produknya ini adalah Sepatu Yes! Lokal Indonesia asli Langsung aja, gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang, kasihan ceweknya Terlalu lebar juga, kasihan cowoknya So, kita langsung ngomong sama om ini Kita cari tau ya Om, apa kabar? Toast Corona? Pes! Om, boleh tau namanya siapa? Namanya Kalau gak keberatan Kalau misalnya keberatan, boleh dirahasiakan Langsung kita ngulik soal produknya Terserah om Masih aja tau gak apa-apa Boleh kasih tau Dengan om siapa? Om Tomi Ini om Tomi namanya Dan brandnya adalah Waffles 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 Pake es Waffles gitu ya Jadi kayak cemilan ya Kayak makanan ringan ya Kue waffle Kue waffle gitu ya Itu berbicara saya kecil Saya saling suka waffle Kue yang agak lembek Mungkin ada yang keras Ada yang crispy Ada yang lembut juga Begitu om ya Oke 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 Kita kulik sekarang ya Bo Riz ya Kenapa sih Om Tomi Bikin sepatu Om Mau ngulik Mau cari tau Kenapa Om punya impian Untuk bisa Punya brand sepatu Waffles ini Dan Yang saat ini Sudah terealisasi Itu asal mulanya Dari mana sih om Jadi cerita awalnya Sampai hari ini Orang Bisa tau Masyarakat Indonesia Bisa tau Bahwa Indonesia Mempunyai Waffles Footwear Sepatu lokal Indonesia Memang gak Memang dari Waktu kemuda Tahun kira-kira Sembilan puluhan Sudah Main di Bidang sepatu Oh waktu itu Waktu itu memang sudah Terjun Sembilan puluh Sebagai pemilik Karyawan Atau temen Atau apa Atau apa Tom Kalau boleh tau Tom Masih karyawan Oh masih karyawan Masih kerja Masih kerja Tahun sebilan puluhan Seru nih Seru nih Kita lanjutin lagi Terus 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 Pabrik itu memang Produksinya Sepatunya Brand-brand ternama Semua Di waktu itu Terus ada kerja di marketing Terus ada kerja di marketing juga Merk New Balance Oh New Balance Ini juga ikut kerja sama orang Korea Kita akan di Dijedik di Korea juga Oke Sampai Di trading Habis itu Nah Mulai tahun-tahun 2000 itu Kita ada bikin Itu merek sendiri Waktu itu bukan Waffle Oh waktu itu ada satu merek lagi Oke oke Yang hari ini masih ada gak nih merek ya om Merk ini Ada, masih ada, cuman om belum pake lagi Oh om belum pake Seples Dan om berarti gak produksi lagi ya Lagi break dulu gitu Iya break dulu, nah nanti terus Sudah itu kita ada Cobalah akhirnya kita Biasanya kerjain sepatu merek-merek orang lain Habis itu Baru tahun mulai Tahun-tahun 2011an Pengen punya merek sendiri lagi Pengen punya merek lagi Kebetulan Yaitu tahun-tahun 2017 Terus dekat ini Kita terlahirnya merek wafel itu Waktu itu kita ke Restoran AW Oh, restoran cepat Saji Yang AW itu kebetulan anak saya Itu pesan kue wafel Oke, cemilan kudapan Ya Serun nih bodi Dari kue wafel itulah Akhirnya kita lihat Wah ini motifnya bagus nih Bentar Berarti om yang lihat Iya Berarti otak bisnisnya jalan ya Iya Wah langsung bikin Ini bagus sekali nih Kalau dibikin Motif di sol Atau motif di in sol Atau di upper Nah Dan merek itu kan Kalau sebut wafel ya Agak familiar juga Familiar Makanya cari tahu Jadi merek ini Sudah ada yang punya belum Ya Supaya tidak kesalahan lah Iya Nah Ternyata dalam pencarian itu Merek itu udah punya orang lain Iya Terus bagaimana Terus bagaimana Tetap om kan kepengen punya merek itu Keke Pengen Karena di ati itu Merek ini kayaknya Bakal saya punya Pokoknya gue gak mau tahu Gue masih Gue pasti punya merek ini Iya Gimana caranya Oke 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 Om cari tahu lagi Selidik selidik Ternyata yang Punya daftar wafel itu Gak ada Termasuk di Kelas 25 itu Sepatu Sepatu Alas kaki Solata Itu gak ada Kosong Kosong Berarti aman Aman Akhirnya om daftar Untuk Alas kaki Sepatu Di situ itu Topi Tali pinggang Itu masih kosong Oke Tapi kalau untuk yang lain-lain Sudah ada Garmen sudah ada Yang punya Akhirnya yaudah Memang kita bergerak Di bidang sepatu Kita daftar lah Mulai-mulai Kita bikin cetakan Sol Kita udah mulai Ngoding siapin semua Siapin semua Ini Seru nih Ini Ini seru banget Jadi nih Om Tommy ini Keke Gue gak mau tau Gue Ngeliat Cemilan Waffle Gue Karena bisnisnya Memang Sudah bermain Di sepatu ya Otomatis Ini mesti jadi Sol gue nih Ini mesti jadi Insole gue Mesti jadi Motif gue Dan berhasil Dan ya lumayan Makanya bisa Kita kalau mau bikin Produk Apa juga Untuk sepatu Gampang Aplikasinya Berbicara Waffle ya Boris ya Ada ciri khas Gak sih Dari Waffle Sepatunya Karakternya Model bagaimana sih Om Ini mohon maaf Ini yang om pake Apaan nih Kayaknya saya Horney banget nih Ini ya Ini om bikin Sendiri nih Ini saya Naku Boleh dibuka gak Boleh 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 Ini ciri khasnya Ingat ya Kue Waffle Ini begini Ini ciri khasnya Om sebentar Ini Sudah diproduksi Apa belum Ini belum Prototype Cuma bikin satu Curang om Tommy Bikinnya iseng Cuma bikin satu Ini gue Horney banget Ini gue Horney banget Ini Ini insolenya Kita kan Ada motif Waffle juga Coba om Boleh dimajuin Coba dikasih Lihat Itu motifnya Sama Berarti ya Coba ini Boleh Nah Lihat Motifnya sama Sama-sama Waffle Ini insolenya Jadi ini insolenya Bukan beli di pasar gelap Tapi ini memang Ada moldingnya sendiri Dan ini dibikin Ini empuk banget Om Ini karakter dari Waffle Seperti ini Atau bagaimana Atau ada motif yang lainnya lagi Ya ini Kita bikin Ini salah satu Ini yang om Bikin untuk om Pake aja Yang untuk Om Tommy Mentang-mentang Bikin sepatu Bikin sepatu Cuma satu Dan bikin satu Ini bagus banget Produksi dong Masal Yang produksi ada Produksi ada Boleh om Dicontohin Coba om Lihat om Mana produksi masal Sepatunya om Diketan pegang Ini yang ini Ini Oke Mana lagi om Ini yang ada Insole Ini yang ini Ini gak ada Insole Mana lagi om Yang itu Coba Boleh dibantu Ini masih Itu om Ini Masih sampel Ini dari Bahan Woffen label Coba boleh Diketan dikit om Ini dirajut Oh iya Dirajut Bukan di sablon Bukan digital printing Ini dirajut Kalo liat dari jok Kayak sablonan Ini tapi Karena gue yang pegang Ini kayak bordiran nih Tapi alus apa Dibilangnya apa om Woffen 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 pattern Woffen label Woffen label Woffen pattern Ini Ini kasar Dan kayak benang-benang Jadi ini bukan sablonan Bukan Ini keren banget Dirajut Ini sudah diproduksi masa? Belum Baru sampel Oh masih sampel Nanti akan ada ya Akan ada Pasti ada Ih ini kayaknya enak banget ya Kalo di endorse nih Sama Woffen Ngarap Iya dong Ini kita bisa ini Ini pun berharap om ya Om juga Om juga berharap Omnya berharap gitu kan Aduh seru banget Om cerita dong Selatan ini dong Cerita dong Ini kenapa om bikin waktu begini sih Cerita dikit aja om Ini memang Kebetulan ini Dari dulu om juga ada bikin Dari Woffen label Cuman gak ada full Dari temen ada yang Kasih ide Udah bikin full aja Dia yang urusin semua Woffen labelnya Dia punya desain juga Nah om cuman bikin Sepatunya doa Bikin patu desainnya Jadi ini dalam waktu Kolak sama Woffen Nanti dalam waktu deket nih Segera akan diproduksi ya Iya Kalo yang ini om Kalo ini sudah Rilis Oh sudah rilis Ada ini Artikelnya Doomer ini Om Tommy ya Rilis kok gak pake Pembawa acara ya Ngarep lagi bang Said Ini sudah rilis Ini sudah rilis Ngomong-ngomong Ada tokonya gak sih om Toko sih ada Dibilangnya apa sih Toko apa ya Offline Offline store ya Iya Bener offline store Berarti toko kan Kita kemarin dulu Apa Karena ini Perusahaan kita masih Berkembang Kita baru main Secara online dulu Online Sedangkan yang Offline itu Kita banyak juga Kasih ke reseller Oke Berapa kota Jadi tetep udah Secara ini Hampir seluruh Indonesia Sudah ada ya Oke Om punya Instagram Instagram ada Boleh disebutin Teman-teman sini Namanya penonton saya ini Boris Jadi Boris itu Bor and Sis Jadi om boleh ngomong Boris Ini Instagram gue Boleh ngomong Boris Ini Instagramnya Waffle Footwear ya Waffle.footwear Oke Di subrek ya Kalau om sendiri punya Om apa Tommy.soe Soe 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 ya Nah Tommy nya pake MI M nya 1 Atau pake M nya 2 Jadi Y 1 T-O-M T-O-M-M-Y .soe Soe itu dari shoes ya Nah sepatu Jadi Om Tommy Isu Jadi namanya pun Dari sana Sekarang Baru ketahuan Itu memang Untuk ngurusin sepatu Jadinya Tapi keren banget Keren banget Ini sepatu yang om pake Jadi om pake sepatu Satu nih Gue pegangin Ini lagi juga Ini yang Lucu nih Ini yang Skateboard Ini yang Konsepnya om Ada fingerboardnya Mini skateboardnya Jadi bisa Ini ada kayak Itu merknya Disitu Ini ada Fingerboard disini Udah Ini gak dibahas dulu Nanti kalau mau bahas Lihat di Konten yang lain Di Said MC Vlog Ini keren banget Ini ciri khas ya om Iya Yang ini kan Warna nih om Ini yang om pake Biarin aja Sepatunya om Kita pegangin Yang ini putih Liat ya Liatan Ini tapakannya juga Ini transparan Oh ini Oh ini merahnya Transparan nih Sama kayak Yang ini juga Transparan Oh iya Oransi ya Ini transparan nih Ini karetnya Transparan Dan ini keren banget Ini juga Oh itu yang karung Yang karung ini Mereknya Siko Bukan waffle Oke Ini kebetulan Yang punya merek ini Anaknya om Oh tapi ini produk Om juga Oh ini punya Jadi ini merek Brandon punya Saya cuma Bantu Produksi Gini om Ini kan karena kita Lagi berbicara Waffles Tapi ini kan karena Ini anak om Ngomongin ini juga Gak boleh dikit Boleh ya Boleh lah Boleh dikit ya Anak sendiri Ini Kenapa sih anaknya om Bikin model kayak begini Keren banget Kalau ini model kan Ini Apa Universal ya Ya Mereknya kan Siko Lokal banget Kalau Waffle kan Masih ada Bau-bau Universal Ini memang Siko Bahasa Palembang Oh Artinya satu Iya satu Siko Oh satu Oke Kalau sononya Numero uno Nomero satu Coba boleh lihat Memang ini Yang Siko Agak sedikit Unik Jadi kalau kita Bikin Bahan-bahannya Unik Ada yang Bahan dari Goni Ada juga Dari yang Lap Mana coba Samplenya Mana tadi Yang lap Yang lap Nah Ini dia Yang lap Ini yang dari lap Kain lap Dapur Iya Untuk ngepel Ampun ini kain pel Ini kain lap Ini karung gongi Ampun Ini keren banget Yang terbaru Kita bikin dari Bubble wrap Ada Ada Mana coba 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 Ini Contoh Ini baru Prototipnya Ini Siko Semua Siko Berarti Siko lebih Ngincer Anak muda Ini Jadi Collab Antara Om Sama Brandon Punya Merek Siko Sama Anaknya Om Oke Oke Jadi kita Om Tidak ada Bikin Memang dari Om punya Nanti bisa Collab Ke Siko Oke Wafel Oke Bisa juga Kalau orang lain Mau ajak Collab Silahkan Terbuka Buat Om Pokoknya Selama semuanya Baik Kita jalan Gandengan Tangan Biar kita Kembangin Merk Merk Lokal Kita Supaya Teman Teman Juga Bisa Lebih Semakin Cinta Sama produk Lokal Ini om Kalau saya Boleh So Tahu Kayaknya Wafels Sama Siko Ini Siko Ini Lebih Anak Muda Lebih Ngincernya Ke Sebaya Sebaya Anak Om Lebih Keseharian Dipakai Hari-hari Untuk Santai Gitu Ya Kalau Wafels Konsepnya Bisa Agak Serius Bisa Untuk Serius Juga Bisa Serius Memang Kita Wafels Kayaknya Dia punya Lebih Limited Kita Bikin Nanti Ada Yang Memang Kalau Mau Pesan Mau Custom Kita Juga Bisa Berarti Jatohnya Eksklusif Jadi Untuk Bodel Ini Keluar 2000 Pasang 2000 Habis Udah Gue Gak Bikin Lagi Gitu Gak Koleksi Jadi Gue Tiap Seri Dari Wafel Limited Jadi Tiap Seri Dari Wafel Gue Mesti Punya Supaya Gue Gak Ketinggalan Serinya Oke Om Ini Seru Banget Bicara Sama Om Tommy Berbicara Langsung Seputar Wafels Dan Berbicara Sedikit Seputar Brand Dari Anak Om Tommy Siko Kalau Wong Kito Bilang Wong Kito Itu Palembang Bilang Siko Itu Satu Artikelnya Galo Artikelnya Galo Galo Itu Semua Artinya Jadi Satu Untuk Semua Dari Palembang Buat Seluruh Indonesia Dari Palembang Untuk Indonesia Kalau Bahasa Palembang Siko Galo Siko Galo Siko Dari Wong Palembang Galo Untuk Indonesia Siko Dari Wong Palembang Galo Untuk Indonesia Tapi Ada Isi Lagi Wong Kito Galo Kita Semua Orang Indonesia Bahasanya Bahasa Palembang Ini dia Kebudayaan Kita Seru Banget Jadi Siko Untuk Galo Siko Dari Orang Palembang Untuk Indonesia Galo Untuk Indonesia Galo Untuk Indonesia Kita Jaya Semua Om Ngomong Satu Kalima Untuk Produk Lokal Di Indonesia Satu Kalima Untuk Penonton Boris Boris Namanya Boris Kira Oke Cuman Satu Kembangkanlah Budaya Lokal Kita Yang bisa Dari Lokal Mendunia Yes Cekat Kalau bukan Lo Kalau bukan Gue Kalau bukan Kita Semua Yang Cinta Yang suka Pakai Produk Indonesia Lokalan Asli Gue Mau kasih Tahu Lo Indonesia Tidak Akan Pernah Bisa Dikenal Oleh Orang Luar Sana Oleh Orang Di Luar Negeri Sana Cintai produk kita Dan Bawa produk kita Kemancang negara Terima kasih Banget Om Tom Terima kasih Banget Buat Waktunya Ini Saya seneng Banget Ini Sepatunya Masih ada Disini Om boleh Pakai Lagi Terima kasih Sukses Salam Untuk Warga Sukses Untuk Waffles Sukses Salam Untuk Anak Untuk Sikonya Juga Salam Untuk Warga Terima 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 Kasih Salam Dari Waffles Dan Terima 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 Terima